Halo bunda-bunda Di video kali ini Mbak Lina bikin ide jualan lemper isi ayam suwir Lemper ini sangat enak sekali Dijamin pasti laris manis bunda Dan juga cocok sekali untuk cemilan keluarga di rumah Mau tau caranya? Simak video berikut hingga selesai ya Pertama, rebus ayam Ini saya pakai bagian dada ya bun Lalu suwir-suwir Jika bunda-bunda suka, bisa menggunakan chopper ya bun Setelah selesai disuir-suwir Sisihkan dahulu Selanjutnya, kita haluskan bumbunya Yaitu bawang merah, bawang putih, dan kemiri sangrai Setelah bumbunya halus Panaskan minyak Dan tumis bumbu hingga harum ya Lalu tambahkan serai Daun salam Dan daun jeruk Kemudian tambahkan gula, garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk Oh iya bun Tambahkan juga ketumbar bubuk ya Mohon maaf Tidak kerekam pas memasukkan ketumbar bubuknya bunda Lalu tuang santan instan Dan air Lalu aduk-aduk Hingga santan dan air menyusut Setelah santan dan air menyusut Dan mengering Matikan api Dan buang Serai Salam dan daun jeruknya ya Selanjutnya, siapkan wadah Tuang beras ketan yang sudah dicuci bersih dan direndam selama 2 jam Tambahkan garam Tambahkan garam Daun pandan Dan santan Aduk-aduk hingga tercampur rata Dan masak hingga santan menyusut Setelah santan menyusut Matikan api Kemudian panaskan kukusan Alasi dengan daun pisang Lalu kukus beras ketan yang sudah kita aru tadi selama 50 menit atau sampai matang Setelah 50 menit Buka Dan ini sudah matang ya Lalu buang daun pandanya Dan angkat Letak di baskom Selanjutnya Selanjutnya, siapkan loyang Alasi dengan daun pisang dan olesi dengan sedikit minyak Lalu ambil sebagian ketan Separuhnya saja ya Ratakan Dan padat-padatkan Kemudian timpa dengan ayam suwir yang sudah dimasak tadi Ratakan dan padat-padatkan Lalu timpa dengan sisa ketannya ya Ratakan dan padat-padatkan juga Seperti ini Kemudian pindahkan ke atas telenan Dan bisa kita potong ya bunda Ini saya menggunakan pisau yang sudah saya alasi dengan plastik Supaya tidak lengket Satu resep ini Jadi 30 pisis ya bun Setelah selesai dipotong-potong Ambil daun pisang Yang sudah dipotong-potong juga Sebagian agak lebih besar Sebagian agak lebih kecil ya Lalu bungkus seperti ini Bungkus dengan daun pisang yang lebih besar Baru kemudian Dibungkus dengan daun pisang yang lebih kecil Lakukan cara yang sama hingga selesai Setelah semua selesai dibungkus Ini jadinya Lemper isi ayam suir Bisa ditempelin dengan stiker thank you Seperti ini ya bunda Supaya makin cantik Sekarang Kita coba rasanya Lemper ini sangat lembut Gurih Dan enak banget Selamat mencoba bunda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa